Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel CJ Karolyane kali ini kita akan membahas soal PITES PPG-PJOK 2022 dengan kompetensi profesional bersama kunci jawaban dan pembahasannya langsung saja kita menuju nomor 1 guru PJOK selalu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester penilaian yang dilakukan tersebut adalah penilaian A. Sumatip untuk tujuan remedial yang dilakukan di akhir semester B. Sumatip untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester C. Formatip untuk tujuan perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya D. Formatip untuk tujuan pengayaan peserta didik dan dilakukan di akhir semester E. Sumatip untuk tujuan remedial bagi yang kurang dan pengayaan bagi yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester Baik, disini penilaian dilakukan di tiap-tiap kompetensi dasar Dalam satu semester, bukan di akhir semester Jadi disini jawaban yang paling benar adalah C. Penilaian formatip untuk tujuan perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya Jadi disini setiap BAP atau setiap kompetensi dasar atau setiap pembelajaran langsung dilakukan penilaian Jadi tidak dilakukan di akhir semester Tapi dilakukan tiap BAP atau tiap kompetensi dasar Nomor 2 Arah bola dari hasil tendangan dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang yaitu A. Arah kaki tumpu B. Pandangan mata penendang C. Perkenaan bagian kaki pada bola D. Ayunan kaki tendangan E. Kekuatan kaki Arah bola bukan kekuatan ya tapi arah bola Arah bola itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Jadi bisa kita rekomendasi Mau ke kanan bagaimana tubuh kita, anatomis kita Mau ke kiri bagaimana anatomis tubuh kita Nah disini kunci dari arah bola itu terletak pada arah kaki tumpu Jadi arah kaki tumpu itu kaki yang digunakan untuk menumpu Misalnya penumpunya kaki kiri penendang, kaki penendangnya kaki kanan Nah kaki kiri itu adalah arah kaki tumpu Arah kaki tumpu itu sesuai dengan arah kaki kita Mohon maaf Jadi kalau kita arahkan ke kanan maka tendangan kita juga akan mengarah ke kanan Kalau kaki tumpu kita ke kiri bisa juga tendangan ke kaki kiri Namun itu juga bisa digunakan untuk menipu lawan Misalnya kaki kiri kita tidak arahkan ke kanan tapi tendangan kita ke arah kaki kiri Nah itu Jadi arah bola itu ditentukan dengan anatomis arah kaki Tumpu kita Lanjut nomor tiga Olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akan mampu membangun tatanan masyarakat yang A. Sportif, berdaya saing, dan pantang mundur B. Berdaya saing, pantang mundur, dan berbudi pekerti luhur C. Sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi D. Menghormati kemenangan dan kekalahan E. Berjiwa mandiri, sportif, dan berdaya saing Menjunjung nilai-nilai luhur kita yang tentunya nilai-nilai luhur kita itu sopan santun, rendah hati Di sini mana jawaban yang paling benar? Tentunya ada sportif Tentunya ada sportif Jadi ada sportif Benar A, C, dan E Nah, di sini yang dikatakan sudah jelas kuncinya nilainya luhur Jadi berbukti pekerti luhur Nah, jadi kalau berbudi pekerti luhur Ini adanya di C Oke, jadi jawabannya yang paling benar adalah C Sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi Tentunya kalau sportif, kemudian baik hati Tidak sombong tentunya Atau kita memiliki nilai-nilai luhur kita Sopan santun, berakhlak yang baik Maka itu akan meningkatkan daya saing kita Oke, jadi siapannya C ya Lanjut kita ke nomor 4 Matahari kesehatan dalam pembelajaran PJOK Pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanamkan pola hidup sehat Dan meningkatkan tujuan matahari kesehatan dalam pembelajaran PJOK Ini yang ditanyakan A. Daya hidup sehat di kalangan B. Seda didik B. Kesadaran akan pentingnya kesehatan C. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi B. Seda didik D. Kualitas hidup B. Seda didik Benar sekali Derajat kesehatan peserta didik Derajat kesehatan peserta didik Ini jawaban yang paling benar Karena ini adalah materi Materi pembelajaran Oke, jawabannya adalah E. Derajat kesehatan peserta didik Nomor 5 Agar keseimbangan dapat diperoleh secara optimal Maka yang harus dilakukan oleh pesumuh adalah A. Membuka lebar kedua kaki Sehingga mendapatkan keseimbangan prima B. Membungkukan pedang serendah mungkin C. Bertumpu pada kedua tumit dan kaki sejajar D. Bertumpu pada kedua telapak kaki dengan salah satu kaki di depan E. Bertumpu pada kedua telapak kaki dengan ujung dibuka lebar ke samping Nah, ini kita sulit kalau kita tidak melihatnya langsung Atau tidak pernah melihat gerakan pesumuh Atau tandingan sumuh Tapi di sini yang memungkinkan Kalau kita lihat karakter dari kuda-kuda Kuda-kuda pesumuh Ini kita ditanya agar keseimbangan dapat diperoleh keseimbangan Jadi kita harus melakukan kuda-kuda yang baik Nah, di sini jawabannya Kalau menurut saya itu ada di A. Membuka lebar kedua kaki Maksudnya lebar itu kuda-kuda ya Bukan lebar seperti pemanasan itu Sehingga mendapatkan keseimbangan prima Atau Ini, E Ya, bertumbu pada kedua telapak kaki dengan ujung dibuka lebar Jadi ujung dibuka lebar itu Ujung kaki Ujung kaki itu diarahkan ke luar Jadi di sini jawabannya ada dua Kalau menurut saya A dan E Tapi Kalau Lebih jelasnya Atau lebih Benarnya Saya memilih untuk Ini A Membuka lebar kedua kaki Maksudnya Membuka lebar kedua kaki itu Seperti kuda-kuda itu Tapi kalau di sini bertumbu pada kedua telapak kaki ini Tidak ada kata-kata dibuka Yang dibuka hanya ujung Dengan ujung dibuka lebar di samping Ujungnya saja Bukan Kedua kakinya Oke, silakan Bapak-Ibu Untuk memilih A atau E Yang paling intermanah kalau saya adalah A Oke, jawabannya seperti itu ya Lanjut kita ke nomor 6 Benar 6 ya Oke, nomor 6 Gerak dasar dapat dikelombokan menjadi tiga bagian Yaitu gerak lokomotor dan Lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif Berikut ini yang termasuk gerak manipulatif lokomotor Itu gerak berpindah, non-lokomotor dan gerakan di tempat Dan manipulatif itu gerakan campuran Alaman yang baik adalah A Menendang, B Lari, C Jalan, D Mengayun, E Berputar Kita lihat Ini gerakan lokomotor Gerakan non-lokomotor Dan gerakan manipulatif Seperti yang kita Yang saya jelaskan tadi Lokomotor itu berpindah Kalau non-lokomotor itu tidak berpindah Mengayun dan segalanya Sedangkan menimbulkan gerakan yang campuran Atau gerakan berpindah Dengan menggunakan alat atau objek Jadi disini jawabannya adalah Menendang Yaitu gerakan dengan objek Yaitu apa? Bola Eh mohon maaf Kita lihat lagi ya Melibatkan penguasaan Pada sebuah objek atau gerak Yang melibatkan satu alat Nah Ini Menendang pulang Jadi jawabannya adalah A Lanjut kita ke nomor tujuh Respect Excellent Friendship Sebuah slogan yang harus dicunjung oleh setiap olahraga Selatan yang dimaksud adalah nilai-nilai A Setiap pejuaraan multi-event B Sportivitas C Fairplay D Olimpiade E Pihak pendidikan jasmani internasional Nah ini kita lihat saja untuk pembahasannya ya Filosofi dan nilai-nilai dalam memimpi ada Nilai-nilai excellence Kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik Berjuang hingga akhir Pantang menyerah fokus terhadap pencapaian prestasi Terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik Menjaga keseimbangan antara kebukaran fisik, motivasi, keinginan, dan kekuatan mental Nilai-nilai respect Respect ya Perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku, ras, dan bangsa Hak-hak setiap manusia Nilai-nilai friendshipnya Persahabatan berempati dan bersimpati kepada orang lain Kerjasama, saling memberi, saling mendukung Jadi jawabannya adalah Olimpiade Maksudnya nilai-nilai olimpiade Itu ada respect, respect, friendship Jawabannya D Lanjut kita ke nomor 8 Sikap awal untuk melakukan gerak dasar meroda adalah Kedua kaki ditekuk, dibuka selebar bahu Ditekuk, meroda Ditekuk, kenapa ditekuk? B, kedua kaki dibuka selebar bahu Oke Kedua kaki lurus dibuka selebar Langsung saja kita di depannya Kalau di depannya benar Pasti nanti akan diikuti oleh belakangnya Kedua kaki dibuka selebar bahu Kedua kaki lurus dibuka selebar bahu Ini enggak ada tekuknya Sama Kedua kaki ditekuk Nah, salah Kedua kaki dibuka selebar bahu Oke, jawabannya B, C, D Kita lanjutkan di keduanya Badan memutar ke samping Badan menghadap lurus ke depan Kedua kaki dibuka Badan memutar ke samping Jawabannya pasti memutar ke samping Karena badan kalau meroda kan kita Arahnya dari samping arah gerakan Atau samping arah target Pandangan ke arah samping Pandangan ke arah depan Bawah Ya, oke Kalau kita simulasikan ya Dalam bayangan kita Benak kita Jadi jawabannya yang paling benar adalah Kaki dibuka selebar bahu Badan memutar ke samping Pandangan ke arah Samping tentunya mana Ya, karena Kita menuju ke samping Jadi arah Arah pandangan kita ke samping Bawah Ya, jadi jawabannya adalah B Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini Silahkan dibayangkan ya Seperti yang kita praktikkan Nanti akan mendapatkan jawaban yang benar Lanjut Kita ke nomor Sembilan Pengeluaran garam-garam ammonium Dalam bentuk urin Dikeluarkan melalui ginjal Bila seorang banyak mengkonsumsi alkohol Akan menyebabkan laju pengeluaran urin meningkat Karena pengaruh dari A. Z-dioretik Z-dioretik B. Peningkatan suplai darah C. Supply energi D. Hormon vasopresin E. Antidioretik hormon Nah ini Kalau kita ketemu soal ini sulit ya Saya ajalah tidak tahu ya Tidak membaca juga tidak tahu Seperti ini Oke, ginjal itu untuk menyaring Menyaring Zedat yang ada di dalam air Seperti ini tadi Alkohol Masa manis Masa asam Dan sebagainya itu Disaring di ginjal Makanya Jangan banyak meminum Apa ya Air Air beralkohol Atau air bersoda Karena itu meningkatkan kerja ginjal kita Kalau terus-terus Minum seperti itu Akan merusak ginjal kita Oke, kita lihat Jawabannya ya Zat dioretik Adalah zat yang digunakan Untuk membuang kelebihan Garam dan air Dari dalam tubuh Melalui urin Dioretik Bekerja dengan mencegah Penyerapan garam Termasuk natrium Dan klorida Di ginjal Kadar garam juga Mempengaruhi kadar air Yang diserap Atau Dikeluarkan oleh ginjal Dengan cara kerja ini Garam air Akan dibuang Dari tubuh Melalui pengelaman urin Jadi jawabannya dioretik Zat dioretik Dierotik Zat dioretik Jawabannya Nomor 9 Lanjut Nomor 10 Menggiring bola Dengan memindahkan bola Dari tangan Yang satu Dengan tangan yang lain Menggiring bola Menggiring bola Mohon Mohon Maaf Ini bukan menggiring Tapi menribel ini Yang menribel bola Dengan memindahkan bola Dari tangan yang satu Ke arah tangan yang lainnya Dalam permainan bola Pasca dinamakan A P in the back Dribel Dribel kan menggiring Menggiring bola Dengan memindahkan bola Dari tangan yang satu Ke tangan yang lainnya Oh Bukan Bukan Maksudnya Ini menribel Bener-bener Menribel Menribel Dengan bergerak Menggiring bola Jadi menribel Dengan bergerak Ya Mohon Manual Saya kira ini Menggiring bola D Sepak bola Ini termanya Bola basket Oke Menggiring bola Jadi jawabannya apa A B in the back Dribel B Chance of peace Dribel C Lore Or control Dribel D Course over Dribel A hike Of speed Dribel Oke Disini ketika kita Menribel bola Atau menggiring bola Dalam memain Bola sebas Kemudian bola itu kita Pantulkan Atau arahkan Dari tangan kanan Ke tangan kiri Nah itu dinamakan apa Dinamakan Cross Over Dribel Tapi kita lihat dulu Pembahasannya Jangan-jangan salah Cross over Dribel Dengan memindahkan Bola dari tangan satu Ke tangan yang lain Gerakannya ini sangat bagus Untuk mendaya Pemain bertahan Oke Disini cross Over Dribel Jawabannya adalah D Pengertian yang lainnya Disini banyak Kenapa kita langsung saja Karena kita Melihat dari Perbindahan Perbindahan bola Dari tangan satu Ke tangan yang lainnya Cross over Dribel Biasanya ini Latihannya dengan Dribel V Jadi Kita Posisi Dribel Kuda-kuda Atau dibuka Selebar Bahu Lebih dikit Kemudian Ditekuk kakinya Disitu Bola dipantulkan Di depan Seperti membentuk Huruf V Dari Pembindahan Bola-nya Dari tangan kanan Ke tangan kiri Coba Bayangkan Atau kita Sebagai olahraga Pasti sudah tahu Gerakan seperti itu Nah Sampai disini dulu Sepuluh nomor Untuk latihan Persiapan Pertes PPG PJUK Semoga bermanfaat Bila ada Salah Jawaban Atau salah Kata Silahkan Disampaikan Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikah